Assalamualaikum semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga baik lah ya. Oke, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang pre-order Royal Pass A7 yang udah hadir nih guys. Dan buat teman-teman yang ingin melakukan pre-order Royal Pass A7 ini tuh udah bisa banget ya. Oh iya, ketika kalian membeli Royal Pass A7 ini, kalian itu bisa mendapatkan skin-skin secara gratis. Yang kalau ditotalkan itu, nilainya itu bisa mencapai 80.000 UC. Apalagi di Royal Pass sekarang ini kan, kita itu selalu dikasih skin senjata upgrade gratis ya kan. Jadi menurutku sih, kalian itu gak rugi coy, kalau kalian beli Royal Pass A7 ini. Kenapa saya bilang gak rugi? Karena UC yang kita gunakan untuk buka Royal Pass A7 itu bakal dibalikin 100%. Jadi lumayan ya kan, kita udah dapet skin keren gratis, kita dikasih skin senjata upgrade gratis pula. Kurang baik apa coba nih PUBG coy. Oh iya, ngomong-ngomong soal senjata upgrade nih guys ya. Di level 50 Royal Pass A7 nanti, kalian itu bakal mendapatkan skin Bizon Wild Bull yang bisa kalian upgrade untuk mendapatkan killmash tentunya. Dan untuk di level 100-nya itu, kalian itu bakal mendapatkan skin yang seperti kalian lihat di bagian sebelah kiri ini. Dan skin ini tuh bisa di custom juga ya. Jadi buat kalian yang gak suka dengan warna default yang udah disediakan oleh pihak PUBG Mobile, kalian itu masih bisa juga kok untuk ganti warna dari skin ini. Kalau untuk di level 40-nya gimana bang? Nah, kalau untuk di level 40-nya itu, kita bakal dikasih skin perempuan mythic lagi nih guys. Dan menurutku nih ya, skin mythic yang ada di level 40 ini tuh keren banget. Soalnya model skinnya itu gak terlalu besar. Oh iya, Royal Pass A7 ini tuh bakal rilis di tanggal 18 Mei 2024 sampai tanggal 15 Juli 2024 ya. Jadi buat teman-teman yang ingin open Royal Pass, saran saya sih mending kalian open secepat mungkin deh. Agar ketika Royal Pass A7 ini udah rilis, kalian itu bisa langsung ngerjain misinya. Untuk bisa ngumpulin semua hadiah-hadi yang menarik yang ada di level Royal Pass-nya cuy. Oh iya, buat kalian yang ingin level RP-nya itu cepat naik, di pre-order Royal Pass ini tuh ada 2 pilihan paket ya. Yang pertama itu Elite Pass biasa, dan yang kedua itu Elite Pass Plus. Apa sih bedanya Elite Pass biasa dengan Elite Pass Plus ini bang? Nah, jadi bedanya itu ada di bagian harga dan hadiah yang akan kalian dapatkan. Kalau misalkan kalian order paket Elite Pass biasa, kalian itu bakal mendapatkan 1 kupon peti premium, 1 kupon peti klasik, 1 kartu misi RP, dan 1 skin robot real ini guys. Nah, kalau kalian order yang Elite Pass Plus ini, level RP kalian itu bisa langsung naik ke level 24. Dan kalian juga bakal mendapatkan hadiah tambahan berupa Victory Dance, bingkai avatar, patung yang bisa dipajang di rumah, skin robot permanen, dan juga skin W.O.W. Shadow Blade pertama cuy. Oh iya, banyak juga dari kalian yang sering bertanya, Bang, kalau kita pre-order Elite Pass atau Elite Pass Plus, apakah usi kita itu bakalan kembali 100% atau enggak? Nah, kalau kalian order yang Elite Pass ini, usi kalian itu bakalan balik 100%. Tapi kalau kalian order yang Elite Pass Plus ini, usi kalian itu enggak bakalan balik 100%. Karena di hadiah level RP itu kan usinya cuma ada 720 usi. Jadi kalau kalian tanya, apakah usi kalian itu bakalan balik 100% ketika kalian beli yang Elite Pass Plus ini? Jawabannya itu enggak ya. Tapi menurutku, ketika kalian order yang Elite Pass Plus ini, kalian itu enggak bakalan rugi sih. Karena kan kalian juga akan mendapatkan hadiah tambahan yang enggak ada di Elite Pass Plus biasa. Jadi intinya itu sesuai kebutuhan kalian aja. Kalau kalian memang butuh hadiah tambahan yang ada di Elite Pass Plus ini, ya kalian bisa order yang Elite Pass Plus ini. Tapi kalau kalian enggak butuh sama hadiah yang ada di Elite Pass Plus ini, saran saya sih mending kalian itu order yang Elite Pass biasa aja. Karena yang di Elite Pass ini, seperti yang saya bilang tadi ya, usi kalian itu bakalan balik 100%. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan di video kita kali ini. Jika kalian membutuhkan informasi lebih tentang seputaran game PUBG Mobile, jangan lupa juga ya untuk selalu cek tutorial saya yang lainnya. Saya harap ada pembelajaran baru yang dapat kalian ambil dari channel ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Bye-bye.